Intro Ada pun yang kedua, suara tinggi Ya, apa volume Tua ketika azan, ya Alhamdulillah Ya, kalau di zaman sekarang Terbantu dengan pengeras suara Ya, terbantu dengan pengeras Suara Sehingga gak harus Dengan orang yang suaranya Keras Ya, kalau orang suaranya udah keras Banter, lantang Ditambah lagi dengan pengeras suara Ya, akhirnya bisa Memekakkan telinga, gitu kan Nah, makanya Volume Diatur Ya, kalau di sound system Bagian sound system itu Ada yang standby, yang ceramah siapa Wah, ini ustadnya Keras, itu volumenya dikecilin dikit Diatur lagi, pokoknya membuat Jemaah tetap nyaman Ya, kita kalau ngeliat Ruang sound systemnya Masjidil Haram itu Masjid Nabawi Itu luar biasa ternyata besar Banyak remote itunya Yang kontrol mereka Nah, ini baik Ya Kadang ada Ustadz yang suaranya sudah kenceng Lantang Nempel lagi sama mic Waduh Ya, kita Tersiksa dengan Suaranya Harusnya agak jauh Atau Panitia yang peka Untuk mengatur volume Ya Nah Intinya seperti itu Ya Suara adhan kah Suara taklim kah Ya Jadi Volumenya yang disesuaikan Ya Gitu ya Wallahu'alam Apalagi kalau Pemerintah mengatur Jangkauan suara Ya Selagi mereka bukan Melarang suara adhan Gak boleh keluar Ya sudah Kita patuhi Itu sebagai Rakyat Dalam perkara yang Ma'ruf kita mematuhi Setiap kebijakan Walil amri kita Iya Nah Kan yang diatur Hanya volume suara Bukan dilarang Pakai pengeras Suara Jelas ya Apalagi Kalau dengar Kisah Sebagian Orang yang Mu'allaf Masuk Islam Di antaranya Ketertarikannya Terhadap Islam Karena Umat Islam itu Sangat Tolerans Umat Islam itu Sangat memiliki Sifat empati Iya Ada kisah Keislamannya Siapa Yang punya Tol itu Uhamka Apa siapa Oh Yusuf Iya Nah itu dia cerita Iya Karena orang tuanya Sakit Ya kemudian Dia meminta Supaya volume Ya itu Dikurangi Atau apa Gitu Dan ternyata Diterima oleh Pihak BKM Dan betul-betul Ya Nah disitu Artinya Bab-bab Seperti ini Yang terkadang Hal yang kita Lamehkan Hal-hal yang kita Lalaikan Gila Gila ya Intinya Tidak boleh Kita Sampai Membuat Kegaduhan Orang Di sekitar Masa terganggu Iya Dengan suara Selain adhan Apalagi Yang bikin berisikan Kalau sebelum adhan Sudah Anak kecil Lagi salawatannya Belum Lagi Kalau subuh Subuhnya Masih lama Iya Tapi jam 4 Atau setengah 4 Dia sudah Nyalakan mic Iya Ini yang membuat Tidak nyaman Tidak nyaman Makanya Bisnis Properti Itu kalau Dekat masjid Katanya Tidak laris Kurang bagus Tidak laku Punya teman Bisnis properti Wah Dekat masjid kampung Katanya Tidak laku Susah Kebenaran kan Kenapa Itu Pak Dekat masjid Masjidnya berisik Coba kalau Dekat masjid Ahlus Sunnah Ya Masya Allah Malah merasa apa Nyaman Kenapa Karena tidak terganggu Dengan suara-suara Berisik Speker Kecuali apa Adhan Dan dia merasa senang Sehingga mengetahui Waktu-waktu sholat Diingatkan Ya Seperti itulah Ketika Syariat Dijalankan Sesuai tuntunan Rasulullah Salallahu adaihi Wasallam Iya Hada Firaq Mustaquim Selamat menikmati